Assalamualaikum salam ternak salam ngarit sahabat-sahabat semua ya ini bangjem masih ada di hadapan kambing bangjem oke di kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang cara agar kambing cepat gemuk kawan ya jadi cara yang dilakukan oleh peternak tradisional dan juga peternak modern kawan ya oke seperti apa caranya kawan ya nah kalau untuk kita ke peternak modern dulu kawan ya kalau cara peternak modern biasanya memang penggemukannya itu beberapa hal yang dilakukan agar kambingnya cepat gemuk ya diantaranya biasa menyediakan obat daya menikmis ya menyediakan obat atau vitamin yang dibutuhkan kambing dan pakannya dan pakannya hitungan-hitung hitungan pakannya itu juga lengkap dari mineralnya proteinnya apa kalsium atau apalah yang lain ya bangjem kurang faham ya kalau untuk racikan pakannya jadi itu biasanya racikan pakannya itu sudah lengkap kawan ya sehingga sehingga dalam pemberian pakan itu biasanya menggunakan takaran itu bisa nanti biasanya dalam satu kilo atau dalam berapa on atau berapa kilo itu nanti bisa dilihat juga apa namanya kenaikan berat badan dari kambing itu kawannya itu cara atau nanti sahabat-sahabat kalau ingin lebih lengkap bisa langsung main-main ke kandang peternak yang sudah modern kawannya terutama yang di bagian penggemukan nah oke sekarang ke penggemukan atau kambing peternak tradisional bisa cepat gemuk itu bagaimana kawannya karena biasanya memang untuk peternak tradisional itu untuk pakannya itu biasanya tidak teratur artinya jenis pakan yang diberikan itu kebanyakan tidak teratur karena biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor alam beda dengan peternak tradisional eh peternak modern yang pakannya itu sudah direncanakan secara matang jadi jenis dan pakan jenis dan macam-macam pakannya sudah direncanakan secara matang bahkan juga sudah menyediakan lahan untuk pakan kambingnya nah sementara peternak tradisional itu untuk pakan kambingnya itu biasanya tergantung dengan alam yang artinya ketika pakan atau ramban ini diarit sekarang bisa jadi besoknya sudah habis sekarang ya dan besoknya akan berganti dengan pakan atau jenis pakan yang lain ya karena memang tidak mempunyai lahan sendiri yang tentunya nutrisi atau apa namanya kandungan-kandungannya itu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan kambing makanya bang J ketika main-main di kandang peternak seperti bang J ini yang tradisional ya ketika bang J melihat kambingnya gemuk kawan rata-rata di kandang itu pakannya itu banyak pakannya itu tersedia dengan banyak ya itu rata-rata ya hampir seluruh kandang atau hampir seluruh kambing peternak tradisional itu yang gemuk yang bang J amati itu dilihat dari pakannya itu memang melimpah kawannya atau pemberian pakannya sangat banyak kenapa beda dengan peternak modern karena memang peternak tradisional ini pakannya itu memang dari rambanan atau yang dari alam langsung kawannya sehingga peternak tradisional itu untuk mempercepat penggemukan pada kambingnya itu memang harus menyediakan pakan yang banyak kepada kambingnya ya dan juga peternak tradisional juga kurang begitu itu faham dengan kandungan kandungan pada ramban yang ada rata-rata peternak tradisional akan mengambil pakan atau rambanan yang disukai kambing dengan tanpa memperhatikan apakah kandungan pakan ini bagus untuk kambing atau tidak yang penting kambingnya doyan sudah diambil gitu aja jadi sekali lagi kalau penggemukan peternak tradisional itu memang biasanya dengan menyediakan pakan yang melimpah untuk kambing-kambingnya ya dalam usaha penggemukan kambingnya dan hasilnya memang kalau sahabat-sahabat bisa perhatikan kualitas gemuk ya gemuk kambing itu antara peternak modern dengan peternak tradisional itu lebih bagus gemuk kambing yang ada di kandang peternak tradisional kenapa? karena biasanya memang pakannya itu pakan rambanan murni dan kualitas dagingnya juga biasanya lebih bagus di daging peternak kambing tradisional oke ini dulu infonya semoga bermanfaat terima kasih